Teknik Adobe Photoshop kali ini bisa terpakai untuk membuat foto kalian bisa kelihatan lebih tajam dan kelihatan lebih detail. Nama style-nya adalah Dragon Effect. Jadi style foto seperti ini itu sering dipakai sama seorang fotografer asal Polandia bernama Andres Dragan. Nah, kali ini kita akan coba bikin style foto seperti ini itu menggunakan Adobe Photoshop. Tapi sebelum kita masuk ke Adobe Photoshop, saya punya rekomendasi sebuah software yang masih berhubungan dengan foto juga, yaitu adalah sebuah software yang bisa kita pakai untuk generate gambar menggunakan AI. Namanya adalah Headpaw Video Converter. Jadi di versi terbarunya, dia punya dua fitur. Yang pertama, AI Art Generator. Jadi ini adalah sebuah fitur yang bisa kita pakai buat generate gambar menggunakan From yang bisa kita masukin di sini. Habis itu untuk style gambarnya bisa kita atur dan ukuran gambarnya juga bisa kita sesuaikan. Yang paling menarik, di sini kita juga bisa upload foto sebagai gambar referensi untuk hasil outputnya nanti. Fitur yang kedua bernama Background Remover. Jadi ini adalah sebuah fitur yang bisa kita pakai untuk menghapus background di foto kita secara cepat. Dan hasilnya pun ini rapi banget teman-teman. Nah, setelah kita hapus di sini untuk backgroundnya juga bisa kita ganti dan kita sesuaikan. Misalkan kita pengen bikin pas foto, ini bisa banget. So, buat teman-teman yang tertarik untuk cobain Headpaw Video Converter, link download ada di deskripsi. Oke, sekarang kita sudah berada di Adobe Photoshop dan di sini saya sudah siapin satu buah foto yang nantinya bakalan kita kasih Dragon Effect. Nah, caranya gimana? Caranya nih gampang teman-teman. Setiap pertama, di sini kita mesti duplikat dulu layar fotonya ini. Cara duplikat layar, teman-teman bisa tekan Ctrl Z di keyboard. Atau cara yang kedua, ini layarnya bisa kita tarik juga ke tanda plus yang ada di bagian bawah. Nah, ini fungsinya buat menduplikat layar. Habis itu untuk layar duplikat tadi, kita bikin dia jadi hitam-putih. Caranya buka menu Image, Adjustment, dan pilih Disaturate. Atau shortcut-nya yaitu adalah Shift Ctrl U. Seperti itu ya, kalau sudah, ini kita duplikat satu kali lagi. Nah, hasil duplikat tadi, ini warnanya bakal kita input atau kita balik. Caranya tekan Ctrl I di keyboard. Nah, sekarang dia sudah kebalik. Habis itu, Blending Mode-nya ini kita ubah jadi Biped Light. Nah, kayak gini ya, ini jadi abu-abu kayak gini. Teman-teman bisa khawatir, sekarang ini kita akan kasih filter. Filter, pilih Blur, dan pilih yang Surface Blur. Oke, untuk settingannya sendiri, disini sebenarnya nggak ada rumus pastinya ya, teman-teman. Intinya sih nanti teman-teman atur aja antara radius dan threshold-nya sampai nanti tekstur pori-pori atau tekstur wajah yang ada di foto kita ini kelihatan lebih detail ya, atau lebih nampak seperti ini. Nah, contoh kayak gini ya, kalau misalkan sudah, tinggal kita klik OK. Oke, sekarang kedua layar ini bakal kita gabungin. Nah, caranya tahan zip di keyboard, lalu klik layar yang nomor 2. Kalau sudah keseleksi dua-duanya, tinggal klik kanan dan pilih Group. Nah, sekarang ini layarnya sudah kegabung. Habis itu, Blending Mode-nya kita akan ubah dia jadi Overlay. Nah, sekarang disini teman-teman sudah bisa lihat ya, foto kita yang sebelumnya seperti ini. Dan sekarang dia kelihatan sudah lebih detail dan lebih tajam, teman-teman. Nah, sampai sini sebenarnya ini belum cukup ya. Sekarang kita akan perbagus lagi nih tampilan dari foto kita ini. Yang pertama, kita juga bisa kasih UEN Saturation. Habis itu, disini Saturation-nya bisa kita turunin, teman-teman. Ini fungsinya supaya background-nya itu tidak terlalu, apa ya, warnanya itu tidak terlalu mencolok. Kurang lebih seperti ini. Nah, habis itu, untuk mengembalikan warna kulit yang jadi pucat, caranya di bagian sini kita ubah jadi Red. Kalau sudah, Saturation-nya tinggal kita naikin aja. Oke, jadi disini kan background-nya yang kelihatan pucat, tetapi warna kulit itu bakalan tetap bagus. Selanjutnya, kita juga kasih Color Balance, teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk setting-annya yang pertama, di bagian atas, ini kita tarik ke kiri sedikit. Habis itu, untuk yang di tengah, nomor 2, kita tarik ke kanan sedikit. Nah, jadi kita akan bikin foto kita ini seperti kayak agak kehijau-hijauan seperti ini, teman-teman. Nah, sebelumnya seperti ini, dan setelahnya dia jadinya seperti ini. Untuk di bagian bawah, kita abaikan saja. Nah, tips selanjutnya, disini kita akan coba percerah di bagian mata ya, teman-teman. Caranya gimana? Caranya gampang. Kita bikin sebuah layar baru. Habis itu, kita gunakan brush. Dan untuk warnanya, kita gunakan yang warna putih. Nah, habis itu tinggal kita coret-coret aja di bagian pupil mata yang warnanya hitam ini, teman-teman. Nah, bikin aja putih seperti ini. Nah, begitu pula di bagian sini. Kalau sudah sekarang blending mode-nya, kita ubah menjadi overlay. Nah, disini teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Setelah kita kasih layar baru tadi, dia kelihatan lebih cerah ya, yang sebelumnya seperti ini, dan setelahnya seperti ini. Nah, cuman disini kayaknya opositasnya kita turunin sedikit ya, biar tidak terlalu berlebihan lah istilahnya. Nah, kayak gini, teman-teman. Dan step terakhir, kita akan kasih efek vignette atau kayak warna hitam gitu di bagian samping potok kita. Caranya kita bikin sebuah layar baru. Terus kita kasih warna hitam seperti ini, teman-teman. Sekarang kita gunakan gradient yang bentuknya radial seperti ini. Dan tinggal kita tarik aja. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Sebelumnya seperti ini, dan setelah kita kasih api vignette, ya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini fungsinya supaya foto ini itu bisa lebih fokus ke bagian wajah saja, teman-teman. So, sekian dulu untuk video kali ini. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin pengen request video tutorial sementara Adobe Photoshop lainnya, boleh banget, kalian bisa terus aja di kolom komentar di bawah. So, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kita bertemu lagi di video Adobe Photoshop selanjutnya. Sub indo by broth3rmax